Ikut ahad nabi ma'ladaihi kubur Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu Yang kamu tontonkan barusan itu trik sulap Saya tuan guru fakir jahza, hacker medik Saya pesulap, 11 tahun di bandar Asya Nanggro, Asya Darussalam Saya hobi membongkar rahasia trik sulap Dan ini anda disaksikan ratusan ribuan orang di TV Anda harus jujur, disaksikan oleh jamaah Saya mimpin majelis syarat dan antarbangsa Saya tanya dulu anda Kamu cari makan Dan disini ada teman-teman kamu di sekeliling ini Saya tahu saya tidak takut Karena Insya Allah saya enggak mengenang bang-bang Saya betul salah, kalau benar-benar Kalau salah-salah Jujur ya Cari perut yang tak beri Tadi ada asap Tadi ada asap betul Saya tanya Memang ilmu Allah Itu goib atau tidak Itu sebenarnya tidak ada gaibnya itu Tidak ada gaibnya Kenapa bisa keluar asap Bisa keluar asap karena ada barang kimianya Ada bahan sesuatu AH 9779 Indonesia Mempersembahkan Perubatan Nur Syahada Ikhtiar pengobatan medis dan non-medis Membongkar trik di dunia tenaga dalam Alternatif, spiritual dan supranatural Ziarah spiritual Seni jaga diri dan tenaga dalam Kajian ilmu al-hikmah Kajian ilmu hakikat Membongkar trik dan modus penipuan pedagang obat jalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mirsa Sahabat-sahabat subscriber di channel Seni bela diri al-hikmah Ikhwan wa akhwan al-hikmah Di mana saja sahabat berada Tapi jura ikut dengan kajian di mana kita berada Ini merupakan trik sulap modus pedagang obat Karena sudah sering didasihati Malah menjadi Akhirnya harus diluruskan di buka umum Silakan tonton tayangan ini Sampai selesai Sehingga kita dapat mengambil pelajaran Dari apa yang dapat kami luruskan Pada trik penipuan kali ini Terima kasih Di sini trik dengan bahan kimia pun dimulai Kita lihat tadi Seorang bocah Meletakkan sesuatu Di situ sudah ada bahan kimia Ini perkatanya gak ada rahasia apa-apa Padahal ini rahasia sulap mirsa Jadi ini gak ada rahasia apa-apa Ini kebesaran di ilmu Allah Bapak lihat ya Berhenti tengok ya Nah tangan kamu dari jauh Seperti ini Ke gelas ya Kata Bapak goyang-goyang Kata Bapak angkat-angkatnya Ini kebesaran di ilmu Allah Kamu sudah bantu Bapak Panjang umur Tolong-menolong dalam menipu Ada saja penagang obat ini Ini mulai jual agama dengan ayat-ayat Untuk meyakinkan Para pengunjung Bismillahirrahmanirrahim Disinilah trik dimulai Sudah Coba Kamu dikasih nama Sama Bapak kamu Sama Ibu kamu Ya Tahu kamu nama kamu Nama lengkapnya tau kan Siapa nama lengkapnya Jadi kalau sudah besar enak Dipanggil orang Aril Bukan Aril Peter Pan Ya Sekarang Ini lebih hebat lagi Daripada Aril Peter Pan Coba maju dua langkah Dua langkah saja Satu Dua Iya Dicoba nengok ya Kebesaran ilmu Allah Ini pendagang mengoleskan Bahan kimia tertentu Ke bocah Kemudian Mulai telapak tangan Bergesekan Untuk mengeluarkan efek asap Makin digesek Dia akan mengeluarkan efek asap Karena Si bocah sudah ada Bahan kimia yang tadi Dioleskan Kemudian Si pendagang obat juga Memiliki bahan kimia Yang sudah juga dioleskan Lalu apabila digesek Dia akan keluar efek asap Inilah namanya Semuk efek Atau efek rokok Biasa di dunia Sulap Atau dunia magic Saya sudah tak sabar Dengan kelakuan Okmur pedagang penipu ini Lalu dakwah jalanan pun Kita mulai No settingan pemirsa Nah bapak minta tolong Dengan kebesaran ilmu Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Boleh pinjam mikrofon Datang dari mana bapak Bengkulu dimana Islam Ini tawrunnah Allah Masjid Pernah berusaha dengan hukum Minta maaf Minta maaf Kalau kamu lincang Minta maaf Pernah Saya mengaku ilmu kamu Waktut ahad nabi ma'ladaihi kuku Ilmu Allah itu meliputu segala sesuatu Ya Yang kamu tontonkan barusan itu Trik sulap Saya tuan guru Faker jasa Hacker medic Saya pesulap 11 tahun di bandar Asinagro Asya Darussalam Saya hobi membongkar rahasia trik sulap Dan ini anda disaksikan ratusan ribuan orang di TV Ya Anda harus jujur Disaksikan oleh jamaah Saya mimpin majelis cara dan antar bangsa Saya tanya dulu anda Mas Kamu cari makan Dan disini ada teman-teman kamu di sekililing ini Saya tahu saya tidak takut Karena Insya Allah saya enggak berkenaan Kalau benar-benar Jujur ya Tadi ada asap Tadi ada asap Betul Saya tanya Memang ilmu Allah Itu goib atau tidak Itu sebenarnya tidak ada gaibnya itu Tidak ada gaibnya Kenapa bisa keluar asap Bisa keluar asap Karena ada barang kimianya Ada bahan sesuatunya Cuma dia dipasukkan dengan manusia Itu ilmu Allah Al-Fatihah itu wajib Baik Itu bukan tidak ada hubungan dengan Al-Fatihah Maaf ya Saya besok ditakwa di Malaysia Dan saya tidak pernah takut dengan siapapun Saya mantan sekjen paranormal di Palembang ini Pak Saya ini pengurus ikatan pengubah alternatif di Palembang Palembang minum lama Saya tidak ingin di rumah Allah Di halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Saya ketua himpunan zuriat Raja Sultan Selusantara Hitungan 30 detik bereskan dagangan Anda Mohon maaf Bapak Ibu Tukan kesumbungan ria Saya tidak ingin di Palembang ini ada trik atau penipuan untuk pengobatan Saya mohon maaf Sehidungan 30 detik Saya minta Anda bubarkan masar di sini Nama saya Fekir Juliansa Tuan Guru Fekir Juliansa Caranya kita bubarkan dulu ya Karena itu sahabat-sahabat Jama'a-ja'ama Asap tadi namanya efek smoke Efek rokok Itu bahan kimia di dalam sulap Teknik sulap Itu digunakan untuk mengeluarkan asap Jadi jangan sampai Anda meyakinkan yang di sini Pengunjung di sini Seolah-olah itu keluar karena asma Allah Al-Fatihah Anda tahu kajian Al-Fatihah? Kalau kaji Al-Fatihah Jangan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim Fahami Alif Di awal Kalau Anda memahami Alif Jangan diperang lagi Ini saya juga disaksikan oleh Mbaknya Saya tidak takut dengan apapun Jangan tertipu ya Kita saudara Kalau saya tidak perlukan Segala macam tidak Terima kasih Saya menyadarkan Anda Nama saya Bambang Oke Pak Bambang Ini Ini jenglot Bapak Ambil jenglot itu Ambil jenglot Pak disini banyak orang-orang saya Jemaah saya di sekitar Bapaknya Jenglot itu juga penipuan Bahan yang dibuat Banyak di Rauh Pening Maksud saya Jati negara Ya Ya Bapak Bapak cari makan silahkan Cari makan yang halal yang barokat Saya minta Jangan kotori Masjid Agung Sultan Mahmud Madaruin Palembang Jayawik Ramo Dengan jualan obat-obat Dengan teknik menipu Mungkin bagi Anda Ya Bagi Anda disini bisa ditipu semua Tetapi banyak yang sudah tahu teknik ini Yang saya khawatirkan Ada orang yang gara-gara melihat itu Menganggap Anda takjub Punya karoma Punya mauna Ya Jadi mohon silahkan jual aja Habat Tussauda Tibur Nabawi Tapi Anda jangan jual di masjid ini Dengan memperadakan asap-asap Saya gak suka itu Ya Karena asap itu namanya Apek smug Salah saya Ya Salah saya yang jelasnya pastinya Saya ngumpulkan orang kan Jadi saya salah Mohon maaf Satu lagi Kita suatu kawan obat Disini ada kawan-kawan dia Jadi mohon maaf Ini Kapan lagi kita saling ingatkan Ya Insya Allah mudah-mudahan Ya Insya Allah mudah-mudahan Kedepannya Saya berusaha untuk yang terbaik Mengkulu Diman Bayang Balik ke Bayang Nyari rejeki Tuhan Nabi ini Nyari yang halal Alhamdulillah Mudah-mudahan Hilangkan teknik-teknik Di dunia pengobatan Jangan ke di Palembang Obat yang saya jual Halal Obat yang halal Tapi cara menjualnya Ingin orang Merayu orang Dilihatkan asap-asap Keluar dari badan Dari mana itu Itu ilmu bun amat Ya Dia kan untuk mengumpulkan orang Saya mohon maaf Itu salah saya Ya Saya mohon maaf Ya saya mohon maaf Hitungan 30 detik Saya melangkah 30 detik Anda sudah berubah ini Saya bereskan Kalau tidak Jangan banyak ini Jangan salah Saya mohon maaf Itu jenglot ya Jenglot Mana jenglot palsu Batara Karang Harganya 25 ribu rupiah itu Bukan Batara Karang itu Ini masih lagu Fulton Mahmud Badar Rinjaya Wikramo Saya tidak ingin Dibas ini dikotoli Dengan pembohon-penipuan Bisa jadi keluarga saya Yang ditipu Betul Bapak? Mohon maaf Ibu Bukan Bapak Ibu Bukan saya sombong Kapan lagi Siap pun lagi yang berani Kalau tidak gitu Sangat keluarga Gitu tuh Takbar Allah Makasih banyak Trik lagi Insya Allah Mudah-mudahan Bajang umur kita menjodoh Di depan Saya lebih sempurna lagi Daripada ini Belum ada jodoh Maksud saya Ketemu bertemu Kita bertemu lagi Jodoh yang lebih sempurna Tidak seperti ini lagi Usaha saya Siapa tahu Hijrah ya Hijrah dimanapun Di bumi Allah Tetap ada orang-orang Seperti saya Yang berda'wah Seperti ini Maafnya ke sini Minta maaf ke ini Minta maaf ke ini Ada salah kata Ada pembicaraan kurang enak Apa segala macam Yang segala macamnya Kepada Allah Saya pun Kepada Bapak Saya pun Maaf ya Banyak umur semuanya Kurang rezeki semuanya Sehat selalu semuanya Amin Amin Saya terpaksa membongkar ini Di depan publik Karena dinasihati Diam-diam Masih juga dilakukan Semoga ini menjadi pelajaran Dan beliau diberikan Pekerjaan yang halal barokah Amin Ya Rabbul Alamin Sampai ketemu lagi Dalam membongkar Trik penipuan Di dunia Pengobatan Maupun di dunia Spiritual Jazakallah Wallahu'l-Mu'afiq Ila'akoum Tarik salam tawhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bukan gua air Jangan iru hubung amat gua sih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih.